Mesir Jakarta mencatat kasus gangguan ginjal akut pada anak terbanyak nasional, yakni 71 kasus. Untuk itu, penjabat gubernur DKI Jakarta menyiapkan laboratorium kesehatan untuk meneliti kandungan obat bentuk cair yang disinyalir sebagai penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Sejak Januari hingga 19 Oktober 2022, tercatat 71 kasus gangguan ginjal akut pada anak di Ibu Kota Jakarta. 16 orang kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagai daerah dengan kasus gagal ginjal akut pada anak terbanyak, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono menyiapkan tiga langkah, yaitu mengumpulkan rumah sakit untuk melakukan sosialisasi sehingga ada identifikasi lebih dini apakah ada kasus yang belum terlaporkan. Kemudian berkoordinasi dengan Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan terkait pembekalan dokter anak. Selain itu, Labkesda DKI telah siap menjadi laboratorium pendamping untuk pemeriksaan toksikologi. Komplet kira-kira seperti itu dan Bu Dirjen, Bu Kepala Dinas menyampaikan menjadi tempat rujukan, yang kedua tempat pelatihan bagi lapsekeda daerah lain supaya sama standar. Berikutnya,